Nama saya Samsun Mudasin Saya atas nama Duat Mulandoyo, Pembesar Desa Pagerjo Saya berada di Makan Sikramat Mau menyampaikan tentang sejarah Susun Pak Gerotan Desa Pagerjo Ketek Monosobo The Soul of Java bukan hanya sekedar slogan belaka Nyatanya banyak kisah peradaban-peradaban Jawa yang bermula di Monosobo Bukan hanya gubernur kedua Jawa Tengah Yang dikabarkan sempat menjalankan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah di Pulau Saren Kepil Monosobo Namun Desa Pagerjo, Kecamatan Ketek Dikabarkan pula adalah tempat di mana Sri Sultan Hamengkubwono II lahir Penasaran bagaimana kisahnya? Simak dalam program Telusur Web TV Menelusuri dan mengetahui Mendekati hari lahir Sri Sultan Hamengkubwono II Yang jatuh tanggal 7 Maret 1750 Tim Telusur Web TV menggali informasi terkait Desa Pagerjo, Ketek Monosobo Yang disebut merupakan tempat lahirnya Raja Jawa yang memiliki nama kecil Raden Mas Sundoro ini Para peneliti dari tingkat desa hingga kaupaten yang tengah mendalami informasi tersebut Menemukan pula bahwa Pagerjo memiliki sejarah yang cukup besar di era penjajahan Belanda Saya berkenalan dengan desa ini pada tahun 2019 Tepatnya saat riset festival Sintoro Sumbing Dan saya menemukan banyak hal yang sangat menarik Salah satunya saat pembacaan silsilah desa oleh almarhum kades Pak Udi Wahono waktu itu Saya mendapatkan informasi bahwa sejarah desa ini sangat erat dengan keraton Yogyakarta Khususnya pada tahun 1700an Lebih tepatnya menyebut nama Raden Mas Sundoro Yang sesuai dengan hipotesis yang kami gali yaitu Sultan Hamengkubwono II Dari silsilah yang dibacakan oleh sesepu desa saat ritual Pagerjo dilaksanakan Diketahui bahwa tokoh yang membuka dusun Pagerotan Pagerjo Dan berjasa melindungi warganya dari serangan penjajah Belanda Adalah Sunan Puger, kakek dari Raden Mas Sundoro Sedangkan nama desa Pagerjo ini diketahui dulunya adalah desa Dawuhan Di era Belanda nama desa Dawuhan itu diganti menjadi nama desa yang baru Dan diresmikan pada tahun 1922 Di era itu Belanda menetapkan sebuah peraturan bahwa Para kepala desa harus bisa menulis latin Padahal di waktu itu kades rata-rata hanya bisa menulis aksara Jawa atau aksara Arab Melayu Sehingga ada perubahan Dan nama desa juga diubah Digabung dari beberapa desa yang lain Sehingga nama desa yang baru adalah Pagerjo Dan pada tahun 2019 diperingati usia desa yang ke-96 Selain itu, yang memperkuat keyakinan bahwa wilayah Pagerjo memiliki sejarah kuat Terkait perjuangan melawan Belanda oleh para leluhur Adalah dengan adanya toponim nama tempat di sekitar Pagerjo Yakni Dukuhan yang merupakan blok rumah-rumah warga desa Dusun Dawuhan sebagai tempat memberikan dawuh atau berunding para pejuang Dusun tempuran yang disebut dulunya adalah tempat bertempur melawan penjajah Bukit Peranggong dulunya merupakan tempat perang besar Serta suro di logo terdiri dari kata suro yang artinya berani Dan logo yang berarti perang Maka, suro di logo mengandung arti berani perang Beberapa toponim tersebut masih eksis di desa Pagerjo hingga saat ini Kembali ke kisah tentang Raden Sundoro Saya juga menemukan, saya dan tim menemukan satu fakta menarik bahwa Warga desa masih memperingati satu peristiwa besar tentang Sunan Puger Bahkan ada satu tempat yang diakini sebagai makam Sunan Puger Di tempat itulah warga menggelar Ruat Sikramat Makan Sikramat diakini sebagai tempat untuk perundingan masa peperangan melawan penjajah Belanda waktu itu Tempat bersejarah tentu tak lepas dari peninggalan-peninggalan yang masih dijaga hingga saat ini Tim Dewan Riset Daerah Erwin Abdillah dan juga Samsul Mudasim Generasi muda kelahiran asli Pagerjo Yang telah mencari tahu cerita sejarah desa dari para sesepuh Pagerjo menyebutkan Peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut diantaranya Petilasan, pohon beringin besar bernama Kiai Sodolanang Lengkap dengan batu bermotif tulisan kuno di bawahnya Meriam sitomi yang dipendam Hingga tradisi ritual dan persenjataan Soto Lanang Sodolanang yaitu tempat dimana ditanamkan sebuah meriam sitomi Menurut dari sesepuh itu meriam sitomi adalah sejenis tumbal atau rajahan atau apa sebagainya itu Yang dipercaya untuk mengukuhkan desa Pagerotan ini Dan ada juga peninggalan di sebelahnya yaitu tulisan berbentuk latin yang sampai sekarang pun belum bisa dipecahkan Yaitu tertulis seperti tergores oleh jari di sebelah batu sebelah selatan Tapi berkait masih erat dengan batu yang di Sodolanang itu Ya si Prasasti Dan juga di wilayah Skramet ini juga ada tempat yang namanya petilasan-petilasan lain Seperti yang saya tadi disebutkan yaitu tempatnya petilasan Mbah Bundan Kejauhan Sama di sebelah Sodolanang itu Mbah Makukuan Ada pun peninggalan lain yang mungkin menguatkan tentang Mbah Sunan Puger itu dari Jogja dan lahir di sini adalah Berupa keris senjata yang sampai sekarang masih terjaga di Museum Masjid Agung Jawa Tengah di Menara Lantai 4 Dan ada juga dokumen berupa foto tentang tradisi atau budaya yang ditinggalkan oleh beliau Yaitu Sadranan Ada pun banyak sekali filosofi yang saya dapat dari sesebu Misalnya Sadranan itu adalah dari kata Sami Andum Dharan Maknanya kalau di bahasa Indonesia kan yaitu berkumpul bersama Memberi makan bersama-sama gitu Untuk memandatkan doa kepada Sang Pinsipta Dan peninggalan lain yang berupa tradisi atau budaya Itu juga ada berupa kesenian Kesenian yang sampai sekarang ini masih dilestarikan yaitu Berupa tari lengger, tari kuda kepang, dan juga wayang Itu adalah tradisi-tradisi yang adalah peninggalan dari Mbah Sunan Puger yang sampai sekarang masih dilestarikan Ada beberapa peninggalan juga termasuk Bukit Peranggong Kemudian ada lagi Logo Cendol yang diakini sebagai tempat pembuatan senjata di masa itu Bahkan menurut warga masih ada peninggalan keris-keris hingga senjata Untuk melawan penjajah di era 1700-an Dan hingga 1800-an era di Ponegoro Hipotesis itu masih harus diuji Namun dari sisi lah yang warga ceritakan secara turun temurun Banyak sekali data atau informasi penting terkait era itu Sehingga menurut saya sebagai peneliti Desa ini sangat layak untuk diangkat dikali lagi sejarahnya Sehingga nanti kita bisa menemukan fakta-fakta menarik Termasuk dari pihak Terahameng Kupono II Juga menghubungi kami dari tim Untuk meneliti apakah benar bahwa desa ini dulunya adalah tempat lahir dari Sultan Hameng Kupono II Karena sesuai dengan literatur dari Kraton Sultan Hameng Kupono II Diinformasikan lahir pada tahun 1750 di Lereng Gunung Sindoro Sehingga beliau bernama Raden Mas Sindoro Selain Sri Sultan Hameng Kupono II Atau Raden Mas Sundoro Rupanya banyak nama-nama bersejarah pula Yang sangat dipercaya warga desa Pagerjo adalah leluhur dari desa Pagerjo ini Nama Sunan Puger yang dipercaya adalah kakek dari Sri Sultan Hameng Kupono II Merupakan tokoh besar di desa ini Nantikan kisah selengkapnya dalam program Telusur Web TV Edisi Pagerjo episode berikutnya Telusur, menelusuri, dan mengetahui Syarikat Mereka Terima kasih.